Di antara karunia Allah Azza wa Jal kepada hambanya adalah ketika dia yang maha berkuasa menciptakan waktu-waktu ketaatan di mana pahala dilipat gandakan di dalamnya sehingga kaum muslimin berlomba-lomba dalam beramal salih yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Rab yang maha penyayang. Dan di antara waktu ketaatan tersebut adalah 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah di mana Allah Azza wa Jal telah meletakkan di dalamnya anugerah dan kemuliaan bagi para hambanya yang bertakwa. Pada 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah berkumpulah hari-hari besar dalam Islam seperti hari Tarwiyah, hari Arafah dan hari Raya Kurban. Bahkan betapa agungnya hari-hari tersebut sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut namanya di dalam Al-Quran. Demi waktu Fajar dan demi 10 malam, Quran Surat Al-Fajar ayat 1 dan 2 Rasulullah SAW juga telah mengkabarkan bahwa hari-hari itu adalah hari dunia yang paling baik. Dari Jabir Ibn Abdillah Radiyallahu Anhumah, dari Nabi SAW bersabda, Sebaik-baik hari dunia adalah 10 hari pertama. Hadis riwayat Ibn Hibban dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani Rahimahullah. Yang dimaksud dalam hadith adalah 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Abu Uthman An-Nahdi Rahimahullah Ta'ala juga pernah menuturkan bahwa dahulu para ulama salaf sangat mengagungkan 3-10 hari. 10 hari terakhir bulan Ramadhan, 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Namun yang menjadi pertanyaan bagaimanakah cara kita menyambut hari-hari mulia ini. Dari Ibn Abbas Radiyallahu Anhumah, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tidak ada hari-hari yang amal salih di dalamnya lebih disukai oleh Allah Azza wa Jal kecuali hari-hari ini. Yaitu 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Para sahabat Nabi SAW bertanya, Wahai Rasulullah, tidak jugakah dengan jihad di jalan Allah? Beliau menjawab, tidak juga dengan jihad di jalan Allah. Kecuali seorang lelaki yang keluar dengan harta dan jiwanya kemudian tidak ada yang kembali setelah itu. Hadis Riwayat Bukhari Amal salih yang dimaksud dalam hadis di atas bersifat umum, Mencakup berbagai macam ibadah dan kataatan, Seperti puasa, salat, ibadah haji, berdikir, bertakbir, Yang semuanya dikerjakan semata-mata karena Allah Ta'ala. Termasuk juga diantaranya, Membaca Al-Quran dan berinfak pada setiap jalan kebaikan, dan lain sebagainya. Di antara ibadah yang sangat dianjurkan pada hari-hari mulia ini adalah berpuasa, Kecuali pada hari kesepuluhnya. Telah diberitakan, Dari sebagian istri Nabi SAW, Dia berkata, Dahulu Rasulullah SAW berpuasa di sembilan hari pertama bulan Dhul Hijjah. Hadis Riwayat Abu Dawud dan Nazai, Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Terlebih khusus, Puasa pada hari Arafah, Yang dapat menghapuskan dosa selama dua tahun penuh. Demikian juga, Berdikir kepada Allah Azza wa Jal, Dan mengagumkannya dengan bertakbir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Dan hendaknya mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rizki yang dia berikan kepada mereka berupa hewan-hewan kurban. Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Hari-hari dalam ayat di atas, Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Di antara yang ditekankan juga, Adalah menunaikan ibadah haji. Dan ini, Merupakan ibadah yang paling agung yang dikerjakan dalam hari-hari tersebut. Rasulullah S.A.W. bersabda, Haji yang mabrur, Tiada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Muttafaqun alaih. Dan di antara yang ditekankan juga, Berkurban. Oleh sebab itu, Barang siapa yang hendak berkurban, Maka dia harus menahan diri dari memotong rambut dan kukunya, Berawal dari masuknya hari pertama bulan Dhul Hijjah, Sampai ia menyembeli hewan kurbannya.